Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, di video kali ini kita bikin kue lapis Bikinnya super gampang banget, cuma diaduk-aduk aja langsung jadi Buat teman-teman pencinta kue lapis, wajib cobain resep yang satu ini dijamin Pasti bakalan suka dan bikin lagi Kue lapis ini cocok ya, buat teman-teman jadi kayak ide jualan Isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama Untuk cara membuat, siapkan pan, masukkan 2 gelas belimbing Atau 400 gram gula pasir untuk 1 gelasnya penuh seperti ini Gelas kedua gula pasirnya juga penuh ya Masukkan 1 sendok teh, garam halus Lanjut, masukkan 6 2 per 3 gelas belimbing atau 1600 ml santan untuk 1 gelasnya penuh seperti ini Gelas kedua santan, penuh Gelas ketiga santan, penuh Gelas keempat santan, penuh Gelas kelima santan, penuh Gelas keenam santan, penuh Dan untuk yang 2 per 3 gelas belimbing santan, batasnya seperti ini jadi enggak penuh Biar wangi tambahkan 2 lembar daun pandan Lalu kita masak atau kita rebus terlebih dahulu Sekarang kita nyalakan api kompor sedang aja Kita masak semua bahannya sambil diaduk-aduk supaya enggak penuh santan Dan ini kita masak hingga santannya mendidih Untuk santannya teman-teman, saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa ukuran besar Biar rasa kue lapisnya enak banget Untuk santannya ini wajib ya teman-teman, kita masak terlebih dahulu hingga mendidih Apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan, biar kue lapisnya awet enggak cepat basi Setelah santannya sudah mendidih seperti ini Matikan api kompornya Lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin baru bisa digunakan Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin Langkah selanjutnya kita bikin adonan Siapkan wadah, masukkan 3 gelas belimbing Atau 350 gram tepung beras untuk 1 gelasnya penuh Gelas kedua tepung beras penuh Dan untuk gelas ketiga tepung berasnya juga penuh ya Lanjut, masukkan 1,5 gelas belimbing Atau 150 gram tepung tapioca atau tepung sagu untuk 1 gelasnya penuh Dan untuk yang setengah gelas belimbing tepung tapioca batasnya seperti ini, jadi enggak penuh Selanjutnya kita masukkan santan yang kita masak di awal Ini kondisi santannya sudah dingin Untuk santannya kita masukkan secara bertahap Kemudian kita aduk-aduk Di sini saya aduknya menggunakan whisker Pastikan semua bahannya tercampur rata, enggak ada yang menggumpal atau menggerindil Oh iya teman-teman sambil menonton video ini Buat teman-teman yang baru bergabung Salam kenal Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanpa loncengnya Dan buat teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezikinya Amin Yorobal Alamin Setelah semua adonan sudah tercampur rata Terakhir kita saring biar hasilnya halus, enggak ada yang menggumpal Setelah adonan kita saring, selanjutnya kita bagi 4 adonan Untuk adonan pertama 960 ml kita masukkan warna hijau muda secukupnya Kemudian kita mix dengan sedikit pasta coklat sekitar 4 tetes Lanjut di adonan kedua 600 ml kita masukkan warna kuning tua secukupnya Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan hijau dan kuningnya tercampur rata Tujuan kita campurkan sedikit pasta coklat di adonan hijau Biar hasil adonan hijaunya cantik, enggak terlalu ngejereng Oke adonan yang berwarna sudah tercampur rata Lanjut di adonan ketiga 400 ml kita biarkan putih Di sini biar putihnya lebih cerah kita tambahkan 1.4 sendok teh warna putih makanan Untuk warna putihnya ini kita larutkan dengan sedikit air panas Aduk-aduk hingga larut lalu kita campurkan ke adonan Untuk penaman-penaman putihnya opsional ya Kalau teman-teman enggak punya di rumah enggak apa-apa enggak dimasukkan Tujuan kita campurkan biar lapis putihnya cerah Oke ketiga adonan sudah ready lanjut kita kukus Sekarang kita siapkan loyang Oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis saja hingga rata Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm Jangan lupa bagian pinggirnya kita oles rata Biar nanti setelah kualapisnya mateng mudah dikeluarkan Setelah loyang dioles rata Untuk bagian bawah kita kukus lapis hijau sebanyak 4 kali Untuk perlapisnya 120 ml Lanjut kita kukus Sebelum digunakan kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih Di tahap ini kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa Sebaiknya tutup kukusan dilapisin dengan serbet Biar air tidak menetes di atas kuenya Kita kukus untuk cap lapis adonan selama 5 menit Untuk apinya kita gunakan sedang cenderung kecil Jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang Setelah 5 menit kita kukus Sekarang kita lihat atau kita cek dulu Teman-teman bisa sentuh lapisannya menggunakan ujung sendok seperti ini Kalau sudah mengeras atau sudah set Barulah kita masukkan lapis hijau yang kedua Nah ini berlaku untuk cap lapis adonan Biar lapisannya tidak ember jadi nanti hasilnya cantik ya Lanjut setelah 5 menit kita kukus Lapis hijaunya sudah set atau sudah mengeras Sekarang kita masukkan lapis hijau yang ketiga Untuk videonya saya contohkan 3 saja Setelah ini masih ada sisa 1 kali lagi Kita kukus lapis hijaunya hingga selesai Setelah lapis hijau bagian bawahnya selesai kita kukus Sekarang kita beralih ke lapis putih Untuk lapis putihnya ini kita kukus sebanyak 1 kali Per lapisnya 200 ml Dan untuk lapis putihnya ini kita kukus selama 7 menit Setelah 7 menit atau pastikan lapis putihnya sudah set atau sudah mengeras Sekarang kita beralih ke lapis kuning Kita kukus sebanyak 5 kali untuk per lapisnya 120 ml Lanjut kita kukus untuk tiap lapis selama 5 menit Setelah 5 menit kita kukus Lapis kuningnya sudah set atau sudah mengeras Sekarang kita masukkan lapis kuning yang kedua Untuk videonya saya contohkan 2 saja Setelah ini lanjut kita kukus semua adonan kuningnya hingga selesai Setelah lapis kuning selesai kita kukus semua Sekarang kita beralih ke lapis putih Kita kukus sebanyak 1 kali Untuk per lapisnya 200 ml Dan untuk lapis putihnya ini kita kukus selama 7 menit Setelah 7 menit lapis putihnya sudah set atau sudah mengeras Sekarang kita beralih untuk bagian atasnya Kita kukus lapis hijau sebanyak 4 kali Untuk per lapisnya 120 ml Lanjut kita kukus untuk tiap lapis selama 5 menit Setelah 5 menit kita kukus Lapis hijaunya sudah set atau sudah mengeras Sekarang kita masukkan lapis hijau yang kedua Untuk videonya saya contohkan beberapa saja Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kue lapisnya pasti bisa Kita kukus semua adonan hingga selesai Setelah lapis 5 lapis kita kukus Sekarang kita masukkan lapis hijau yang terakhir Untuk per lapisnya sama 120 ml Dan untuk adonan lapis yang terakhir Biar matangnya benar-benar merata Kita kukus selama 20 menit Setelah 20 menit Kue lapisnya sudah matang Selanjutnya kita angkat Kita keluarkan dari kukusan Kemudian kita biarkan dulu Kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin Setelah kue lapisnya dingin Sekarang kita keluarkan dari loyang Bagian pinggernya kita sisir Menggunakan spatula tipis Ini bertujuan biar kue lapisnya mudah dikeluarkan Lanjut kita beri alas Kemudian loyangnya kita balik Nah gimana nih teman-teman mudah kan Bikin kue lapis yang ini dijamin Resetnya anti gagal Cocok buat teman-teman jadikan ide jualan Nah setelah kita keluarkan dari loyang Hasilnya seperti ini kelihatan Hasilnya cantik ya Langsung aja kita potong Untuk pisaunya jangan lupa Dilapis dengan plastik Biar gak lengket Untuk satu resep kue ini Kita potong menjadi 3 bagian Tapi disini saya potong Satu bagian dulu Lanjut kita potong lagi Kecil-kecil Di tahap ini Untuk satu resep kuenya Bisa dipotong menjadi 30 hingga 33 potong Nah itu tergantung Besar-kecil potongan teman-teman ya Kue ini cocok banget Buat teman-teman jadikan ide jualan Isian snack box Ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta Setelah kue lapisnya dipotong Untuk hasilnya seperti ini Kelihatan teman-teman Hasilnya cantik banget Perpaduan warnanya menarik Cocok buat teman-teman Jadikan ide jualan Sekarang saya cobain Untuk makan kue lapisnya Kita ambil per lapis seperti ini Biar seru Bismillahirrahmanirrahim Untuk rasanya dijamin Super enak banget Lembut Legit Manisnya pas Ada kenyalnya Recommended buat teman-teman Cobain di rumah Oke sekian dulu video dari saya Semoga suka dan bermanfaat Terima kasih sudah nonton videonya yang gak habis Sampai ketemu di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton videonya